Mereka saling gotong royong sekaligus membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Menurut pemilik rumah, kejadian kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di salah satu ruangan yang tiba-tiba mengeluarkan suara letupan, disusul keluarnya api dan langsung menyambar pelafon. Kebakaran ini tidak sempat merambat ke rumah lainnya, karena kesiapan warga yang berusaha memadapkan api menggunakan air seadanya. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai puluhan juta rupiah. Akibatnya apa? Akibatnya lampu, mas. Kenapa lampu? Pas rentek listrik. Yang berbakar apa saja? Berbakar, ya, hitungannya material. Dengan kejadian ini, Supriyono bersama anggota keluarganya terpaksa harus menumpang ke tetangga untuk sementara, sampai tempat tinggalnya diperbaiki dan bisa ditempati lagi. Rencananya perbaikan rumah korban akan dilakukan oleh perangkat desa setempat bersama musbika melalui program bedah rumah. Sementara ini, bantuan telah diberikan oleh anggota TNI. Bersamaan kedatangan Dandim 0818 Malang Batu, Letkol Infantri Ahmad Solihin yang meninjau ke tempat kejadian dan berjanji untuk mengerahkan anggotanya guna membantu merenovasi rumah korban. Andi Susilo, ATV, Kota Batu.